Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, KIE, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM, Makassar bertempat di dusun ujung desa Cilelang pada Sabtu tanggal 30 September tahun 2023. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala BBPOM Makassar, DRA Hajarita Mariani, Camat Malu Setasi Nomponas Ruang, SSTP, MSI, Kepala Desa Cilelang, Ferawati H. Sukiman, Babinsa dan Babinkam Tipmas Desa Cilelang, tokoh masyarakat dan ratusan warga dusun ujung sebagai peserta sosialisasi. Anggota DPR RI, Komisi 9, Fraksi Nasdem, DRG, Haja Hasnasyam. MARS dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan beliau hadir yaitu untuk menyampaikan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan, program keluarga berencana KB. Dan juga stunting, sebenarnya tujuan saya ini kesini, banyak yang ingin saya sampaikan, tentang edukasi memberikan pengetahuan yang harus saya bicarakan tentang kesehatan, kebon. Serta terkait dengan stunting, katanya. Hasnasyam yang akrab di Sapa Bu Dokter kembali mengingatkan, saat ini telah banyak beredar produk makanan dan kosmetik, baik yang memiliki izin edar atau yang tidak. Sehingga, pengetahuan tentang produk kosmetik yang memenuhi syarat menjadi sangat penting diketahui masyarakat. Kami berharap, setelah sosialisasi ini masyarakat dapat menyebar luaskan pengetahuan yang didapat, minimal untuk keluarga dan tentang perlunya pengetahuan terkait obat dan makanan yang aman, sehat dan halal. Harap Hasnasyam, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta atau undangan yang beruntung disebut nomor undiannya akan mendapatkan sebuah hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Balai Besar POM Makassar, Pejabat Fungsional Pengawas Harmasi dan Makanan Afimadiyah B. POM Makassar, Ibu Ana Adriana SSI Apotekar. Selamat datang kembali di Kabupaten Baru bersama jajaran. Yang saya hormati, Pak Camat Malusetasi, Bapak Dr. Amdes Haji Nompok, Nasruan MM. Yang saya hormati, Kepala Desa Cilelang, Ibu Perawati Haji Sukiman bersama suami. Yang saya hormati, Ketua BPD bersama anggota, ada Pak Andi Ahmad, terima kasih. Yang saya hormati, ada Bapak Babi Nisah, Desa Cilelang, Bapak Babi Nisah, Mas Desa Cilelang, yang hadir. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati, Kepala EFT yang sempat datang. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita. Sini Tomoto Amalek Biku, Sini Sermalek Biku yang hadir pada kesempatan ini, yang saya cintai, saya hormati, dan saya bangga. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjarkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, inayah, dan topiknya pada hari ini, kita diberi nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, terutama nikmat kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, di mana beliau telah hadir di muka bumi ini untuk menjadi teladan, menjadi panutan buat kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan, dan yang mana tidak boleh dikerjakan. Mudah-mudahan, insya Allah, kita yang hadir di sini akan mendapat syafaat di yaumil hadir. Amin. Bapak-Ibu yang saya muliakan, tentunya pada kesempatan ini saya selaku anggota DPRD, merasa sangat bahagia, senang sekali dapat hadir bertemu muka dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Cilelang. Di samping juga tentunya untuk bersilaturahim dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya bahwa tahun ini adalah tahun keempat kami di DPRD, dan tentunya kemarin terpilih berkat dukungan, berkat doa, dan juga Bapak-Ibu telah mempercayakan pada saya untuk menjadi perwakilannya di DPR RI. Jadi saya di DPR RI oleh fraksi partai saya, partai Nasdem, masih mempercayakan kepada saya di Komisi 9, yang mana Komisi 9 bermitra dengan beberapa lembaga dan kementerian, antara lain adalah depon seperti apa yang kita laksanakan pada hari ini. Yang mana tentunya untuk tujuan daripada kegiatan kita pada hari ini, di samping untuk bersilaturahim dengan masyarakat, tentunya juga untuk memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, terkait bagaimana cara penggunaan obat yang baik, bagaimana cara memilih makanan yang aman, dan juga bagaimana cara memilih kosmetik yang tentunya aman buat badan kita. Ini penting kenapa? Karena kalau kondisi seperti ini, apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Camat, bahwa dia sudah mengalami, karena mungkin selama ini dia salah mengkonsumsi obat, tanya sama obat kuat, Pak Camat. Sehingga ya, kondisinya sama seperti sekarang. Jadi untuk itu, salah satu tujuannya sosialisasi ini, untuk itu, untuk memberikan edukasi, pengetahuan kepada masyarakat, supaya dia bisa memilih cerdis, cerdas, memilih obat, memilih makanan, dan juga kosmetik. Apa yang maku kue? Ya, banyak, gampang kita dapatkan misalnya, kosmetik lewat online, tanpa kita mengetahui apakah obat ini, atau alat kosmetik ini terdapat di Balepom. Ya, Mbak Manong misalnya, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Camat, karena memang kita itu perempuan identik dengan kecantikan. Semua itu sudah alamiah, perempuan mau cantik. Dan selalu mau kelihatan putih. Walaupun kulit kita ditakdirkan oleh Allah, itu misalnya hitam manis, sawah matang, tapi teluk kita mah putih, sehingga ya siapa kena, oh ada obat ini, bisa memutihkan, ya lisi, jadi kadang, ya memang ada putih sesaat. Bapak-Ibu semua sudah paham. Begitu juga dengan bapak-bapak. Bapak tadi ada juga ya, misalnya obat tradisional, hanya obat tradisional, misalnya ditambah dengan rakitan, kita beli seperti prepusion, dan lain-lain, sebagainya itu, menjadi biasa obat kuat. Bukan obat kuat apa ya, ada kobi biasanya. Nah, ada lagi yang kanya, bisa di kulkas. Di label-nya obat itu, Bu, tercantum semua penyimpanannya. Di mana bisa kita simpan itu obat tak. Kalau seperti obat yang saya pegang ini, di sini tertulis, simpan pada suhu, di belak, simpan di bawah minasas. Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala asratil amliya'ilun salim, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in, hamba-ba'at, yang sama-sama kita hormati, banggakan, dan cintai, anggota DPRI Komisi Sembilan, dalam hal ini, Dr. Gigi Hadjana Samas, Pak Hadir Bersambang, kita beliau juga adalah Kedua Tim Penggerak Negara Kabupaten Baru, senantiasa sedang mempersumai kita, insyaAllah. yang saya hormati, yang kita banggakan, ia mewakili Kepala Bali Besar, POM Makassar, dalam pejabat fungsional, penawas farmasi makanan, Aldi Madia, di POM Makassar, dalam hal ini, Anda Andriana, SSC Apotekar, Selamat datang Bu, di Bumi Malusia Taci, tempatnya di Dusung, Ujung Indah. Yang saya hormati, dan menganggakan Kepala Desa Cidelang, bersama dengan jajarannya, yang saya hormati, saya banggakan Anda, Ketua BPD, dalam menu AKPOM Mak, bersama dengan anggota BP, Pak Malik, bersama kita semua, saya hormati, saya banggakan, ada Bapak-Bapak Binsah, Desa Cidelang, su, su, Desa Cidelang, hadir, Kepala Desa Cidelang Selatan, Andalang, Om Makassar, ada, Pak, Faisal, Cidelang Selatan, saya hormati, para tokoh wasyakat, tokoh agama, hadir, suami Kepala Desa Cidelang, sahabat kita semua, kita hadirin dan hadirat, tanda yang sama-sama, kita hormati. Alhamdulillah, wa shakurillah, laqaulawla quataila billa alilazim, marilah kita senantiasa, memanjatkan puji syukur, hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas nikmat, kekuatan dan kesehatan, diberikan kepada kita semua, sehingga, insyaAllah pada hari ini, kita hadir, bersama-sama, dalam rangka, bersilaturahmi, sekaligus, mendengarkan, sosialisasi, yang disampaikan tadi, oleh Wipo, Wipo. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang saya hormati, selamat dan taslim, atas sunjungan, Wipo, Demikian, Anies Andriangi, Kepala Bilo Selebes, Magazine, Kabupaten, baru melaporkan.